Intro Ya kembali mitra olahraga Masih dalam rangkaian pertandingan persahabatan antara Cavibrick FC berhadapan dengan family fun football FC Di kesempatan sore hari ini Game yang keempat atau game yang terakhir seperti ini ya Dilihat dari durasi waktu yang terjadi sampai dengan saat ini Adalah game yang terakhir Dan game penentuan bagi kedua tim ya Karena dilihat dari hasil yang diperoleh Masing-masing tim memperoleh nilai sama ya Dari 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali ya Masing-masing memperoleh 1 kali menang, dan 1 kali seri Sehingga mereka memperoleh nilai yang sama 4 poin ya Dan game keempat ini akan menjadi penentu Bagi kedua tim siapa nanti yang akan memenangkan pertandingan di event sore hari ini Kita kembali, kita selesai kan Kawan-kawan dari Cavibrick Kemparan ke dalam tadi lakukan oleh Danny terhadap kepada Ical maksudnya Yang seperti saya katakan tadi luar biasa Stamina dari kawan-kawan Cavibrick ini ya Ya, Kevin tadi mencoba Melakukan tekanan pertama Mencoba menembus pertahanan belakang dari Cavibrick Yang masih dipercayakan Keberadaan dari tiga pemain ini ya Ada Gombloh juga ada Deddy dan juga ada Sigit ya Yang masih sangat solid untuk menggalang pertahanan belakang Menggredel pertahanan belakang dari Cavibrick FC untuk tidak masuknya pada pemain dari Family Fun Football Ical kali ini Ada Danny disana Ada Wai juga Derry sudah menunggu Lepas Derry kali ini Ada nomor 27 Iya, masih Ke belakang kepada Derry Tenang sekali Derry Melebar Ical maksudnya Oh, ada Danny Masih Danny Ical tenang sekali Membiarkan bola tadi karena memang menyentuh Dari kaki Risky Sehingga menghasilkan pendangan sudut di awal-awal menit di game yang keempat ini Masih bersama kami dari menu bola lampung Mari abadikan momen sepak wala bersama kami Jangan biarkan menua tanpa cerita Langsung tadi Ical Tendangannya tidak mengarah Tadi ya justru keluar Sayang sekali Sudah menunggu rakan-rakan di sana Sekali lagi game yang keempat ini adalah game penentu ya Siapa nanti akan bertindak sebagai pemenang di event kesempatan sore Ada sekali lagi Walaupun dalam skema persahabatan Namun kita persaksikan permainannya sangat baik sekali Dan kemenangan juga goal-goal demi goal yang sangat mereka harapkan Dan sangat mereka bisa ciptakan di pertandingan sore hari ini Kembali nomor punggung 21 Angkat bola Ketengah Kevin tadi maksudnya Nomor punggung 32 dari Okta Hadijah saksikan Melebar bola Yang dicari Alsan Masih Alsan Langsung Lempaskan bola Wow Wangto sudah bisa keluar Menjeput bola tadi Menjaga gawang yang dipercayakan Mengawal gawang dari Kavibrick Melebar bola Kali ini Ada nomor punggung 27 ya Masih sendiri Lagi-lagi Bukan merupakan satu pelangganan tadi ya Karena tugas dari seorang kakak ini Memang Ditugaskan untuk mengawal Pergerakan Pergerakan dari wing Kiri Kavibrick ini ya Nomor punggung 27 Dan berhasil tadi Menyelesaikan tugas dengan baik tadi kakak Melebar bola kali ini Ada Hanijah Nomor punggung 21 Bu Melebar kepada nomor punggung 21 juga Masih Crossing dia Terburu-buru tadi Penempatan bola yang sangat-sangat maksimal Dan sangat tepat Namun lagi-lagi Belum mengarah tipis Mengarah ke jala gawang tadi Nomor punggung 14 tadi ya Romy lagi-lagi Yang di game-game sebelumnya Itu juga mampu memberikan Gebrakan-gebrakan Atau Ancaman-ancaman di pertandingan belakang Dari Kavibrick FC Wanto kali ini Angkat bola Yang dicari Teri Denny Ya sudah mulai Tampak kelelahan ya Namun sekali lagi Semangat Para kawan-kawan dari Kavibrick FC ini Sangat bisa memperhitungkan ya Sangat terjaga Staminanya Risky Ke belakang Risky Langsung Mengangkat bola Tadi masuknya Nomor punggung 27 Yang dicari Dave ya Pertahanan belakang Dari Family Fan Football Yang masih sangat konsisten Di pertahanan belakangnya ya Dave Nomor punggung 85 Ya Kembali Ketaksikan kali ini Ada Aslan Alsan Mereka Alsan Kepada Kevin Alsan kali ini Langsung Wow Sayang sekali ya Rekan-rekan atau Mikra warga semua Sudah ada Kevin yang Menunggu disana Sedikit Saja keluar bola tadi Dari depan Mister Gawang Mungkin akan menjadi Sesuatu yang sangat Mengejutkan tadi ya Masih Kosong-kosong Terdukan Di game Yang keempat ini Atau game yang terakhir Dari rangkaian Pertandingan Persahabatan Yang digelar oleh Kawan-kawan dari Cafe Brick FC Ya Sangat Berani Sekali Kita Saksikan ya Memang Salah satu Karakter permainan Dari kawan-kawan Cafe Brick ini Permain build up ya Mereka Mampu Begitu sabar Melakukan serangan Serangan demi serangan Walaupun Kali ini Mereka bermateri Makin pemain yang sangat Ngepas ya Bahaya ini tadi Sebuah inisiatif First time Dan dilakukan oleh Kevin tadi Lagi-lagi Belum mengarah Kita saksikan Pertandingan masih Berjalan Sangat baik ya Tempo juga Masih sangat terjaga Dan Serangan demi serangan Juga masih Terus berjalan Di Pertahanan Belakang Dari kedua tim ini Ini bukti Bahwa pemain-pemain Depan mereka Dan pemain tengah Juga mereka Masih bisa Mengkondisikan Permain dengan baik ya Intercept tadi Lepas bola Ada Denny Maksudnya Namun Lebih dekat Pada nomor Punggung 21 Iya Sendiri Hadija Iya Lepas dia Dari kawalan Denny Baik sekali Tipis Tipis Kali Sayang Sekali Satu Usaha Yang dilakukan Tadi Namun Lagi-lagi Masih Gagal Masih Kosong-kosong Kedudukan Sementara Apapun Hasil Dari pertandingan Ini Adalah Pertandingan Dalam skema Persahabatan Oh Iya Apa yang terjadi Kita saksikan Pelanggaran Sepertinya Iya Titik putih Atau masih di luar kotak Penalti Sepertinya Langsung saja Tadi Rupanya Dipilih Donnie Tadi Sepertinya Melakukan Pelanggaran Tadi Iya Kita saksikan Siapa Yang akan Mengeksekusi Tendangan Ini Dalam Kedudukan Masih sama Kosong-kosong Yang Bang Leo Mungkin Akan Segera Menggantikan Peran Dari seorang Donnie Iya Langsung Iko Masih bisa ditepis Tadi dengan baik Oleh Wanto Tendangan Dari nomor Punggung 32 Ocah Tadi ya Sayang sekali Mitra olahraga Tidak Menjadikan Perbeda Di Pertandingan Game keempat Ini ya Sebuah Hadiah Penalti Yang diberikan Wasi Tadi Kepada Tim Dari Famili Fun Football Ocah Tadi Belum bisa Mengkonversikan Dari goal Bisa ditepis Dengan baik Oleh Wanto Iya Kembali Kali ini Wow Goal Yang sangat baik Tadi Berakhir Sudah Tanding Saksikan Sebuah Drama Yang terjadi Di pertahanan Belakang Dari Tim Kavibrick Tadi Dan Berakhir Tadi Nomor Punung 21 Berhasil Menyematkan Goal Di pertandingan Game keempat Ini 1-0 Terdudukan Sementara Bagi Kawan-kawan Dari Family Fun Football Tendangan Tendangan Satu Tendangan Satu Oca Tadi Membentur Pemain Belakang Dan Diteruskan Lagi Pemain Nomor 21 Jadi Gol Kali Ini Tendangan Kembali Kita Saksikan Pertandingan Di game Yang keempat Yang penting Terakhir Justru Berjalan Sangat Menarik Sekali Tadi Bang Lee Kita Saksikan Sudah Masuk Kembali kali ini oh benturan terhimpit dua pemain tadi langkah kaki atau pergerakan dari seorang Ical tadi ya mitra olahraga angkat bola Ical maksudnya melebar kepada nomor 27 Ical kembali seringnya Ical memperoleh bola atau mengasai bola ini dan juga sering maka sering juga terjadi ancaman-ancaman di pertahanan belakang dari lawan ya ya sedikit tadi terganggu dengan kakinya ya mungkin sudah begitu lolah ya seorang Ical ini dimana empat game sudah mereka jalani namun masih juga sangat bisa bertahan stamina-nya kali ini iya langsung saja okta kali ini sayang sekali sebuah crossing atau sebuah usaha yang sangat baik tadi dilakukan oleh alasan tadi ya berangsek dari sektor kanan masih 1-0 kedudukan sementara angkat bola Wanto berhasil menepis tenangan penalti tadi ya yang dilakukan oleh Okta tadi mundur ke belakang pada nomor punggung 24 tadi Ricky lagi-lagi Wanto kali ini mencoba mengalihkan bola ke sektor kiri ada nomor punggung 27 disana why kali ini masih why ada Derry juga ada Ical Derry rupanya dipilih lagi-lagi Derry mencoba mempertahankan bola tetap berada di dalam lapangan masih Derry ke belakang ada Sigit masih Sigit Denny sayang sekali Denny tadi Bang Leo mencoba membantu Bang Leo masih dari Cafe Brick FC ya tidak upset nomor punggung 27 terus saja masuk kita saksikan ada Ical Ical kali ini cari Derry Ical Ical Derry ya sayang sekali dengan sisa-sisa tenaga yang ada tadi Derry mencoba memberikan langsung penangan ke arah gawang dari Mat Saleh ini duel kembali gomblo terjadi masih gomblo melebar bola ya Kevin ya baik sekali kali ini masih kawan-kawan dari Family Fun Football ada nomor punggung 21 disana ya coba menari-nari melewati pertahanan melewati Bang Leo sepertinya ya ya yuk api wooo kukul kali ini terjadi di menit-menit akhir ya di game yang ke empat ini ya dua posong kerudukan sementara bagi kawan-kawan dari pemindukan futbol tadi ya Kevin berhasil menggandakan keunggulan ini akan jadi pertanda baik ya apabila mampu bertahan kemenangan sampai dengan akhir pertandingan karena ya secara perhitungan nilai mereka bisa memperoleh dua kemenangan ya dan apapun hasilnya dari pertandingan ini tidak berpengaruh ya kawan-kawan bagaimana ini pertandingan sebuah skema pertandingan persahabatan ya kembali kita saksikan masih di menit-menit akhir di game yang keempat ini sendiri why ada di sana lagi-lagi kakak masih bisa mengambil alih bola dengan baik dengan tenang sekali lepas bola kali ini Kevin mencetak bola kedua jadi ada Romy juga di sana masih kita saksikan kawan-kawan dari kedua tim ini menyelesaikan sisa-sisa waktu di pertandingan di game yang keempat ini masih bersama kami di menu bola lampung dan juga jangan lupa kunjungi di instagram kami di menu bola lampung mari amadikan momen-momen kegiatan sepak bolamu bersama kami kami akan meliput secara baik secara jelas juga akan menghasilkan sebuah liputan yang mungkin berkenan di hati para pecinta sebuah bola di lampung menu bola lampung masih bersama pertandingan persahabatan kafibrik berhadapan dengan kawan-kawan dari family fun football di stadion PKR bandar lampung masih 2-0 kedudukan sementara mitra olahraga Ical kali ini masih tersenyum walaupun sudah sedikit mengalami kram tadi ya Ical karena memang sudah sangat kelelahan dengan durasi waktu yang dia jalani untuk melakukan pertandingan 4 game kembali Ical melebar Ical disana ada nomor punggung 27 iya langsung saja lepas tadi ada Derry masih dari ke belakang Wai kali ini langsung iya menjaga gawang sangat tepat sekali tadi mengarah bola kali ini Sigit melebar Sigit Ical ini dia masih Ical Ical Sigit lepas Sigit yo Derry memperoleh kesempatan diakhiri dengan gol gombloh tadi pemain pemain belakang yang masuk langsung saja mengempaskan bola yang begitu kencang gol 21 keunggulan sementara masih di tubuh pemain tim dari family fun football yang gombloh luar biasa tadi akankah menjadi gol yang terakhir pada kesempatan event sore hari ini gol dari seorang pemain belakang yang dari game pertama sampai dengan game terakhir ini masih bermain sangat konsisten dan sangat terjaga staminanya untuk mengawal pertahanan belakangnya masih berjalan terserahkan pertemanan di sektor kanan kali ini gombloh lagi-lagi pecetak gol yang baru saja terjadi langsung saja menghabiskan sisa-sisa tenaga yang ada iya Derry gombloh lagi lepas tadi gombloh mencoba berusaha mengejar bola kembali iya masih gombloh mencari support rekannya ke tengah ada nice why disana iya iya kali ini dan berakhir sudah pertandingan di game keempat ini dengan skor akhir 2-1 keunggulan bagi kawan-kawan dari family fun football dengan berakhirnya game keempat ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian pertandingan persahabatan pada kesempatan sore hari ini saya kerapat yang bertugas dari menu bola lampung dan bung bung yos bersama dengan bung asep bagi kameramen mengucapkan banyak terima kasih atas pertandingan anda jangan jangan lupa kita akan bertemu kembali dalam event selanjutnya tetap jaga kesehatan selamat sore dan salam olahraga bersama kami menu bola lampung jangan biarkan menu tanpa cerita terima kasih dan selamat sore